Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yang pertama tentang Yazid bin Muawiyah Ya seperti sudah kita bahas sebelumnya Jadi Yazid ini memang beliau akhirnya mewarisi khilafah dari ayahnya Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan Ya jadi beliau ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi Kalau saya lihat sejarah para kholifah Yazid ini termasuk kholifah yang lumayan kuat Jadi secara kepemimpinan beliau lumayan kuat Dan beliau mungkin kholifah terakhir Dari Bani Sufyan yang kuat Jadi nanti dalam sejarah Daulah Bani Umayyah Itu ada dua dinasti Dinasti Sufyan itu keturunannya Abu Sufyan Muawiyah, Yazid, Muawiyah II Nanti ada lagi dinasti Marwani Itu keturunannya Marwan bin Hakam Yang dua-duanya ini sebenarnya masih saudara ya Jadi memang bagusnya kita melihat silsilah ya Jadi kalau kita buat silsilah itu Kan saya sudah pernah cerita bahwa Abdul Manaf itu beliau punya dua anak Hashim sama Abdul Syams Nah nanti Abdul Syams ini punya anak namanya Umayyah Umayyah punya anak nanti dua Abul As Sama satu lagi Harb Jadi Umayyah punya anak dua Harb sama Abu Al As Dari Harb Dari Harb nanti punya anak lagi Abu Sufyan Dari Al As Punya anak Marwan bin Hakam Oh sorry Dari Abu Al As nanti dia punya anak Hakam ya Dari Hakam baru Marwan Dari Marwan baru Abdul Malik Jadi dari Umayyah punya cabang dua Abul As sama Harb Dari Harb nanti turun Abu Sufyan Dari Abu Al As turun nanti Al Hakam Nanti ada juga Afan Makanya Usman bin Afan itu dia sepupuan sama Marwan bin Hakam Jadi satu kakek Sama-sama kakeknya itu Abu Al As Gimana pusing gak? Ya enaknya ngeliat silsilah ya Ya karena di buku ini gak ada Di buku Tarikh Khulafa Ada gak di terjemahan? Gak ada ya? Ya itu banyak di Google ya Ada yang versi Arab Ada versi Latin juga Nah jadi Yazid ini beliau dinastinya Bisa disebut dinasti Sufyani Ya jadi beliau ini jadi Khulafa setelah ayahnya Yang membuat istilahnya itu Menjadikan dia putra mahkota ya Jadi memang para sahabat ini Benda pendapat ya Ada yang setuju ada yang tidak Tetapi kenapa mayoritas sahabat setuju Ya Kalau kita lihat yang menolakkan minoritas ya Tidak semua Jadi mayoritas menerima Karena Mauya sendiri Beliau itu sebelum wafat Beliau bilang gini Aku tunjuk sebelum aku wafat Penggantiku Yazid Dan kalau Allah mengizinkan Maka dia akan jadi Khulafa Kalau tidak Berarti Allah akan mencabut nyawanya Sebelum dia jadi Khulafa Ternyata setelah Mauya wafat Kan Yazid masih hidup Dan bahkan dikatakan Di kitab ini ya Kitab Tarikh Khulafa Bahwa Yazid itu beliau sebenarnya gak suka Jadi Khulafa Nanti dilanjutkan sama anaknya Anaknya si Muawiyah Ini beliau juga gak mau jadi Khulafa Dia lebih parah lagi nanti Jadi Muawiyah ini Khulafa yang bertahan Hanya kurang lebih 40 hari Ini anaknya Yazid Bahkan Dia mengatakan Ketika aku jadi Khulafa Aku tidak merasakan Kenikmatan sama sekali Yang aku rasakan hanya Kepahitan Itu kata Muawiyah Anaknya Yazid Makanya dia Wafat di usia 21 tahun nanti Nah ini Yazid jadi Khulafa Kalau kita Lihat tahun lahirnya Jadi Yazid ini memang Beliau lumayan muda ya Kalau seingat saya Beliau ini memang jadi Khulafa Di usia 30-an Jadi usia 30-an kan masih seger ya Masih kuat Masih semangat Dan nanti memang tantangan terbesarnya Yazid ya Adalah Sedina Hussein Kenapa? Karena beliau yang tidak mau Membaik Ad Yazid bin Muawiyah Dan menariknya Saya menemukan fakta-fakta baru Yang saya baru baca ya Saya juga baru baca sekarang ini Tarikh Khulafa Yang memang berbeda Dengan yang saya baca Sebelumnya Buku referensi saya Waktu di Al-Azhar ya Buku karya dosen saya Jadi Yazid disini memang digambarkan Benar-benar Bisa dibilang jahat ya Ya jadi kita Kalau membaca Tarikhnya Asuyuti ini Kita bisa melihat Memang Kayaknya jahat banget Yazid ya Ya memang singkat cerita Begitu ya Seperti dijelaskan tadi Oleh Abdul Aziz Bahwa Memang Yazid ini Ketika beliau jadi Khulafa Husein sudah tidak suka Seperti saya sudah Ceritakan juga Tentang peristiwa Karbala Karbala atau Karbula Jadi memang Sedina Husein ini Sebelum beliau berangkat Beliau sudah dilarang Oleh para Sahabat Semuanya melarang Kecuali satu orang Yaitu Abdullah Bin Zubir Jadi saat Ibnu Abbas nangis-nangis Melarang Si Husein untuk berangkat Sedina Husein untuk berangkat Abdullah bin Zubir Malah mendukung Jadi dia musyawarah Sama Abdullah bin Zubir Dia dukung Gak apa-apa Berangkat aja gitu ya Tapi sayangnya Abdullah bin Zubir Gak ikut berangkat kan Akhirnya Sedina Husein berangkat sendiri Dan kemudian Nanti wafat ya Dalam peristiwa Karbala Jadi beliau Berangkatnya Tanggal 10 Zulhijjah Nanti beliau Sampai sana Peristiwa Karbalanya itu 10 Muharram Jadi mungkin Perjalanannya Sekian hari Ya Sampai kemudian Berlangsung Kalau perangnya sendiri Mungkin hanya beberapa hari ya Sampai kemudian Beliau wafatnya Tanggal 10 Muharram Maka disebut Peristiwa Ashuro Dari kata Ashuro Tanggal 10 Dan Tokoh-tokoh yang Bertanggung jawab Seperti saya sudah Pernah jelaskan ya Bahwa sebenarnya Saidina Hussein Beliau ini tadinya Sudah ngirim orang Ke Irak Namanya Muslim Bin Akhil Dan beliau sudah Ngecek disana Ternyata banyak pendukungnya Ya Kalau di buku yang saya baca Sekitar 18 ribu Pasukan udah siap Mengalahkan Bani Umayyah Ya Kalau anda baca disini Pasukannya Umar bin Sa'ad Bin Nabi Wakos Itu kurang lebih Sekitar 4 ribu ya Sedangkan Pasukannya Orang Irak Itu kalau dijumlah Semuanya benar-benar Keluar 18 ribu Artinya lebih kuat Sebenarnya Cuman ternyata Politiknya Yazid Berhasil ya Beliau mencopot Gubernur Irak Diganti dengan Ubadul Lobin Ziyad Yang sangat kejam Yang kemudian Dia ini menangkap Antek-antek ya Penggerak-penggeraknya Pendukung Hussein Bahkan nanti Musim bin Akhil Juga ditangkap Pada beliau Sudah terlanjur Ngirim Surat Buat Hussein Bahwa Situasi sudah Kondusif Sedina Hussein Boleh datang Dan suratnya Terlanjur sampai Ke Hussein Maka beliau berangkat Jadi memang Sedina Hussein Bukan asal berangkat Beliau sudah Punya pertimbangan juga Beliau kan punya Perhitungan Kalau jumlah pasukan Lumayan besar Kondisi sudah Kondusif Beliau Berarti Punya posisi yang Sangat kuat Untuk keluar Cuma akhirnya Faktanya Orang-orang Irak Takut Beliau mereka Menghianati Menghianati Sedina Hussein Jadi beliau Nggak mau keluar Mereka Nggak mau keluar Takut sama Ubadullah bin Ziyad Ditambah lagi Nanti Pasukannya Bani Umayah Keluar Mereka berjumlah 4.000 orang Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Nabi Wakos Sampai nanti Sedina Hussein Wafat Jadi saya sudah Jelaskan sebelumnya Bahwa Sedina Hussein Beliau nggak mau pulang Terlanjur berangkat Beliau nggak mau pulang Jadi kalau beliau Berperang melawan Pasukannya Bani Umayah Beliau akan berperang Ke Perbatasan Eropa Berjihad Dengan melawan Orang-orang Kafir Tapi ternyata Akhirnya Bani Umayah Mau berperang Dengan beliau Maka beliau pun Berperang Dan kalah Jadi memang Yang wafat Sangat banyak Dari keluarga Nabi Saat itu Keterunan beliau Saudara-saudara Beliau Tetapi Kalau di buku Yang saya baca Memang Anak beliau Tidak wafat Anak dan isi Tidak wafat Cuma Kalau di catatan Sejarah Asuyuti Ada 16 Keluarga Hussein Yang terbunuh Kalau di Buku yang saya baca Waktu dia lazar Ada Kurang lebih Pasukannya Hussein Ada 70 orang Jadi 70 Melawan 4.000 Anda bisa Bayangkan Bagaimana Beraninya Sedina Hussein Yang tadi Diceritakan Ada peristiwa Kepalanya Ditendang Itu juga Saya baru Dengar Kalau di Buku ini Memang tidak Dijelaskan Dengan detail Jadi beliau Menjelaskan Asuyuti Mengatakan Bahwa Peristiwanya Sangat Menyakitkan Kalau Diceritakan Kata beliau Jadi tidak Diceritakan Dengan detail Cuma memang Kisah kepala Beliau Di Penggal Itu memang Sangat masyur Dan bahkan Dari beberapa Cerita Itu Kepalanya Di Arak Di kota-kota Besar Islam Berakhir Nanti Di Cairo Maka Salah satu Makam Hussein Ada di Cairo Yang Yang kemudian Yang kemudian Dibangun Masjid Disitu Namanya Masjid Al Hussein Kalau Kesitu Saya pernah Ziarah Beberapa Kali Cuma Memang Saya mungkin Pernah Kasih Tahu Bahwa Makam Hussein Ada Tiga Dan Tiga-tiganya Lumayan Masyur Pertama Di Cairo Itu Jadi katanya Di Cairo Ini Cuma Kepalanya Beliau Tidak Tau Bagaimana Faktanya Yang kedua Di Karbala Itu ada Makam beliau Satu lagi Di Wilayah Iran Di Kum Saya lupa Di Kum Atau di Teheran Saya agak lupa Satu lagi Jadi ada Tiga Yang mana Yang paling Masyur Kayaknya Paling Masyur Yang di Karbala Cuma Memang Yang di Cairo Juga sangat Terkenal Sampai sekarang Kalau lagi Asyuro Peringatan-peringatan Siah Itu kadang Rame Jadi kadang Sampai Orang-orang Pencinta Hussein Itu Bikin Kemah-kemah Di jalan Untuk Memperingati Peristiwa Wafatnya Hussein Dan seperti Saya pernah Sebutkan Dulu Para sejarawan Termasuk Asyuti Menggambarkan Bahwa Memang Matahari Saat itu Tidak kelihatan Pada hari itu Matahari Menghilang Ini Ceritanya Asyuti Yang kemudian Langit Muncul Sinar Merah Yang berlangsung Sekitar Beberapa Hari Yang Sinar Merah itu Tidak Pernah Muncul Setelah Peristiwa Tersebut Yang Menggambarkan Betapa Peristiwa Itu Legendaris Banget Bahkan Di beberapa Riwayat Yang Di Ungkap Oleh Asyuti Di Betul Maqdis Itu Ada Batu Di Betul Maqdis Yang Kemudian Dari Batu Itu Di Bawahnya Keluar Darah Ini Gak Tau Juga Apa Hubungannya Dan Selain Itu Sebelumnya Rasulullah Juga Punya Beberapa Hadis Beberapa Riwayat Yang Meramalkan Wafatnya Sedina Hussein Salah Satunya Itu Ketika Wafatnya Ini Riwayat Mimpi Mimpinya Umu Salama Jadi Beliau Ini Salah Satu Isri Rasul Ketika Akan Wafatnya Sedina Hussein Umu Salama Bermimpi Bahwa Beliau Bertemu Rasulullah Dan Kemudian Rasulullah Menangis Yang Air matanya Membasahi Jenggot Dan Juga Wajah Beliau Kemudian Beliau Ditanya Apa Kenapa Menangis Kemudian Beliau Mengatakan Cocoku Wafat Kata Beliau Ada Riwayat Lain Yang Saya Enggak Lupa Menggambarkan Kisah Yang Mirip Rasulullah Sudah Meramalkan Sedina Hussein Nanti Akan Wafat Dan Wafatnya Memang Sangat Menyedihkan Dan Apakah Akhirnya Menimbulkan Pemberontakan Kalau kita Lihat Runtutannya Memang Akhirnya Terjadi Jadi setelah Wafatnya Hussein Terjadi Dua Pemberontakan Yang pertama Di Madinah Yang kedua Pemberontakannya Abdullah Abdullah Bin Zuber Yang Ini Secara Wurutan Tahun Memang Terjadi Setelah Wafatnya Sedina Hussein Dan Mengenai Apakah Yazid Ini Beliau Seperti Diungkap Asuyuti Beliau Dikatakan Disini Suka Menalaikan Sholat Kemudian Minum Minuman Keras Kehidupan Malamnya Penuh Dengan Foya Dan Lain Sebagainya Itu Memang Ada Di Asuyuti Dan Karena Beliau Sudah Mengungkap Kita Tidak Bisa Meremehkan Fakta Itu Karena Asuyuti Bisa Kita Katakan Ulama Sunni Yang Cukup Berpengaruh Jadi Beliau Ini Bukan Ulama Shia Kalau Dikitab Misalkan Aliyakubi Beliau Sejarawan Shia Maka Kalau Disana Kita Temukan Makian Terhadap Yazid Itu Sesuatu Yang Sangat Logis Karena Beliau Fanatik Kepada Hussein Tapi Asuyuti Beliau Sebenarnya Cukup Berimbang Secara Kepribadian Jadi Bisa Jadi Ini Fakta Sejarah Yang Dimungkap Disini Bisa Jadi Termasuk Bagian Dari Kebenaran Cuma Kalau Saya Sendiri Melihat Karena Yazid Ini Memang Dari Awal Terpaksa Jadi Khalifa Bisa Jadi Beliau Beliau Mungkin Mengalihkan Atau Mungkin Mengungkapkan Perasaan Tidak Senang Jadi Khalif Melalui Itu Bisa Jadi Ya Memang Nanti Akan Terulang Akan Terulang Lagi Fakta Seperti Ini Kejadian Seperti Ini Nanti Di Masanya Namanya Itu Walid Bin Yazid Nanti Ada Yazid Satu Yazid Dua Nanti Keturunannya Abdul Malik Ada Yang Namanya Yazid Nanti Disebutnya Yazid Dua Dia Punya Anak Namanya Walid Bin Yazid Beliau Juga Orangnya Suka Foya Foya Memang Kalau Pemimpin Foya Rakyat Jadi Nggak Suka Allah Juga Jadi Nggak Suka Maka Memang Setelah Fakta Tersebut Menyebar Rakyat Tidak Suka Allah Tidak Suka Maka Mulai Goyang Maka Terjadilah Perisiwa Harroh Itu Dimana Madinah Saat itu Memberontak Dan Ini Fakta Menyedihkan Juga Yang Saya Juga Akhirnya Mengembalikan Memori Saya Terhadap Bacaan Yang Dulu Bahwa Ternyata Memang Banyak Sahabat Terbunuh Di Masa Yazid Dan Ini Sahabat Sahabat Terkenal In Lahi Wani Rojion Jadi Yang Wafat Itu Jumlahnya Sekitar 313 Sahabat Bayangkan Sahabat Nabi Sahabat Nabi Satu Laksana Seribu Satu Orang Ditaruh Di Ciputat Jadi Ulama Besar Nah Ini 300 Lebih Wafat Di Masa Yazid Dalam Peristiwa Harroh Itu Maka Asuyuti Mencatut Sebuah Hadis Bahwa Rasulullah Pernah Bersabda Barang Siapa Meneror Penduduk Madinah Maka Allah Akan Meneror Dia Maka Kita Saksikan Kepemimpinan Yazid Singkat Hanya Sekitar 2 Tahun Dan Keterunan Yazid Tidak Bertahan Lama Dan Terputus Setelah Anaknya Beliau Muawiyah Kekhalifahan Terputus Pindah Keterunannya Marwan Bin Hakam Maka Kemudian Dilanjutkan Oleh Pemberontakannya Abdullah Bin Zuber Nah Itu Kejadiannya Di tahun Selanjutnya Nanti Masuk Tahun 64 Kalau Wafatnya Hussein Itu Berarti 62 Ya Kalau Singin Saya 62 Hijri Ya Nah Maka Tahun Selanjutnya Itu Kejadian Harro 63 Kejadian Selanjutnya Pemberontakan Abdullah Bin Zuber 64 Nah Kejadian Abdullah Bin Zuber Ini Ya Juga Menarik Sebelumnya Saya mau Bahas Tentang Peristiwa Wafatnya Hussein Dan Ini Ada Sebuah Kejadian Yang Masyur Riwayatnya Diriwayatkan Oleh Abdul Malik Bin Umair Jadi Beliau Meriwayatkan Begini Jadi kan Ketika Sedina Hussein Wafat Kepala Beliau Dibawa Ke Ubaydullah Bin Ziyad Yang Kemudian Disitu Ada Yazid Beliau Melihat Kepala Sedina Hussein Jadi Kepala Sedina Hussein Dibawa Kehadapan Ubaydullah Bin Ziyad Nah Si Abdul Malik Bin Umair Ini Beliau Menyaksikan Beberapa Waktu Kemudian Ubaydullah Bin Ziyad Nanti Terbunuh Dibunuh Oleh Namanya Al-Muhtar Ya Al-Muhtar Ini Kalau Nggak salah Namanya Al-Muhtar As-Sakofi Beliau Ini Mengangku Nabi Kemudian Pengikutnya Banyak Sampai Kemudian Beliau Berhasil Membunuh Ubaydullah Bin Ziyad Yang Nanti Sejarah Terulang Ubaydullah Bin Ziyad Yang Tadinya Menyaksikan Kepala Dibawa Kehadapan Al-Muhtar Al-Muhtar Menyaksikan Di hadapannya Kepalanya Ubaydullah Nanti Sejarah Terulang Lagi Di Tempat Yang Sama Di Rumah Wali Kota Irak Gubernur Irak Nanti Kepalanya Al-Muhtar Dipenggal Juga Oleh Namanya Mus'ab Bin Zuber Adeknya Abdullah Bin Zuber Jadi Zuber Jadi Khalifah Beliau Menaruh Adeknya Mus'ab Bin Zuber Untuk Menghabisi Al-Muhtar As-Sakofi Itu Pemberontak Itu Dan Dia berhasil Nanti Kepalanya Ubaydullah Bin Ziyad Itu Dibawa Kehadapan Al-Muhtar Di tempat Yang sama Dan Selanjutnya Terulang Lagi Al-Muhtar Kepalanya Dipenggal Lagi Sama Siapa Sama Abdul Malik Bin Marwan Ya Ini sejarah Berulang Sampai akhirnya Yang terakhir Kepalanya Mus'ab Dibawa Kehadapan Abdul Malik Bin Marwan Dan ini Terakhir Selanjutnya Nanti Si Abdul Malik Cerita Kepada Abdul Malik Bin Marwan Abdul Malik Bin Umar Cerita Kepada Abdul Malik Bin Marwan Dia bilang Saya lihat Kepalanya Hussein Dibawa Kesini Di hadapannya Ubaydullah Selanjutnya Kepala Ubaydullah Dibawa Kehadapan Siapa tadi Al-Muhtar Selanjutnya Kepala Al-Muhtar Dibawa Kehadapan Mus'ab Selanjutnya Kepala Mus'ab Dibawa Kehadapan Anda Wahai Wahai Abdul Malik Bin Marwan Saya takut Nanti Kepala Anda Dibawa Kehadapan Orang Lain Akhirnya Abdul Malik Takut Dia Memikir Rumah Ini Bawa Sial Maka Dia keluar Dari Tempat Itu Dan Tempat Itu Dihancurkan Ini Yang saya Baca Di Referensi Saya Di Al-Azhar Itu yang menarik Dari Kisah Wafatnya Sidina Hussein Jadi Sejarah berulang Dan itu mirip Lebih dari Sekali Sampai Tiga Empat Kali Nah Singkat Cerita Kemudian Abdullah Bin Zuber Jadi Khalifa Nah Itu Ceritanya Begini Ketika Yazid Bin Mu'awiyah Menggempur Menggempur Mekah Dan Madinah Yang Disitu Ada Abdullah Bin Zuber Ya Mungkin Saya Sudah Pernah Cerita Juga Jadi Memang Abdullah Bin Zuber Ini Sangat Kuat Jadi Beliau Ini Ada Sebuah Riwayat Yang Diungkap Juga Oleh Asuyuti Bahwa Kenapa Abdullah Bin Zuber Sangat Kuat Dalam Perang Dianggap Sebagai Salah Satu General Kurois Yang Kuat Dan Karena Dalam Suatu Kejadian Beliau Ini Membekam Rasulullah Kemudian Darahnya Rasulullah Ini Kata Rasulullah Suruh Dibuang Kamu Buang Di tempat Yang Tersembunyi Jangan Sampai Ada Orang Ngeliat Takutnya Apa Takutnya Kalau Ada Orang Ngeliat Takutnya Dicuri Kan Kemudian Diagung Agungkan Dan lain Sebagainya Tapi Apa Yang Dilakukan Abdullah Bin Zuber Darah Darahnya Rasulullah Ini Bukannya Dibuang Dikubur Malah Diminum Maka Rasulullah Marah Kenapa Kamu Minum Kamu Taruh Dimana Katanya Saya Simpen Di tempat Yang Tersembunyi Kata Dia Jangan Jangan Kamu Minum Parah Akhirnya Orang Menganggap Dengan Kejadian Itu Abdullah Bin Zuber Jadi Makin Kuat Jadi Pede Karena Minum Darahnya Rasulullah Luar biasa Ini Menarik Juga Tapi Emang Abdullah Bin Zuber Kalau Di dalam Bukunya Suyuti Beliau Dianggap Khalifah Yang sah Maka Anda Akan Lihat Setelah Yazid Abdullah Bin Zuber Eh Sorry Setelah Yazid Muawiyah Muawiyah Sebentar Abis itu Abdullah Bin Zuber Nah Jadi Beliau Tidak Menganggap Kekhalifahan Marwan Bin Hakam Ini Esimewanya Asuyuti Sedangkan Kalau kita baca Sejarah yang lain Di kitab-kitab yang lain Hampir semua Menuliskan Marwan Bin Hakam Sebagai Khalifa Dan tidak Menuliskan Abdullah bin Zuber Ini Ini kembalikan Asuyuti Berarti Beliau Agak Nyentrik Beda Bahkan Marwan bin Hakam Tidak dikasih Judul sendiri Dalam buku ini Jadi Lompat Abdullah bin Zuber Langsung Abdul Malik Padahal Antara mereka berdua Ada Marwan bin Hakam Ini yang Agak beda Dari Asuyuti Jadi Penggempuran Kabah Dan Madinah Itu luar biasa Terutama Mekah Karena Abdullah bin Zuber Markasnya di Mekah Yang dalam Referensi Sejarah Banyak dikatakan Bahwa Kabah pun Terbakar Kabah Hancur Terbakar Ini pula Yang menjadi Argumennya Orang-orang Orientalis Yang mengatakan Bahwa Sebenarnya Mekah Yang dimaksud Itu bukan Mekah Yang sekarang Tapi di Petra Jadi Kalau menurut Saya lupa Namanya Orang Barat Orientalis Dia mengatakan Nanti Sebenarnya Ketika Mekah Dihancurkan Petra Itu ya Dihancurkan Oleh Pasukan Bani Umaya Baru Nanti Kemudian Abdullah bin Zuber Dia memindahkan Kabah Dari Petra Itu ke Mekah Yang sekarang Karena sudah Hancur Jadi dia bangun Lagi Karena memang Dari beberapa Referensi Saya juga Buka ya Karena saya Penasaran Saya buka Referensi Yang paling Paling dulu Tentang itu Kitabnya Ibnu Kasir Atau Atobar Ibnu Kasir Kayaknya Itu Bidayah Waniha Kejadian Tahun itu Tahun 64 Hijriah Itu memang Ada Ada Catatan beliau Bahwa Tahun itu Kaabah Hancur Kemudian Dihancurkan Semuanya Jadi Kaabah Yang sudah Hancur Itu Dihancurkan Semuanya Jadi tinggal Tanah Rata Kemudian Dibangun Lagi Dibuat Pondasi Lagi Dibangun Yang baru Dibuat Yang bagus Jadi Fakta Fakta Memang Ada Bahwa Kaabah Benar-benar Rata Dengan Tanah Itu Ada Dicatat Dalam Kitab Bidayah Wanihaya Jadi perkataan Orientalis Ini memang Berdasarkan Fakta Tetapi Beliau Menambahkan Dipindahin Dari Petra Ke Mekah Ini kan Kita jadi Bingung Itu Jangan Dipercaya Kita Harus Paham Nah Jadi memang Terjadiannya Ketika Terjadi Di Pengempuran Itu Yazid Nggak ada Di lokasi Yazid Ada Di Damaskus Yang Ada Disitu Hanya Generalnya Bani Umaya Itu Namanya Alhajjad Benar Alhajjad Saya takut Salah Kalau saya Salah Mohon Dibetul Atau Dikoreksi Takutnya Nanti Jadi Jaria Tesuk Jadi Pemahaman Yang Salah Menyebar Kalau Nggak salah Alhajjad Alhajjad Ini Juga Nanti Kalau Nggak salah Alhajjad Kalau Saya Salah Nanti Saya Cek Lagi Jadi Jendelnya Bani Umayyah Ini Sangat Kejam Menggempurnya Luar Biasa Pasukannya Sangat Banyak Sampai Ketika Pasukannya Abdul Bin Zubir Mulai Terdesak Datang Kabar Bahwa Yazid Meninggal Artinya Sudah Nggak ada Khalifa Lagi Selain Abdul Bin Zubir Walaupun Sebelum Yazid Wafat Beliau Sudah Menuliskan Wasiat Bahwa Penggantinya Adalah Mu'awiyah Bin Yazid Ini Anaknya Yazid Namanya Mu'awiyah Bin Yazid Yang Usianya Masih Sangat Muda Yaitu 21 Tahun Nah Tetapi Yazid Bin Sorry Mu'awiyah Bin Yazid Ini Beliau Nggak Mau Jadi Khalifa Mungkin Karena Masih Muda Ya Kayak Seusia Kalian Kalian Usia Berapa 20 Nyampe 18 Masa 18 Itu Kelas 3 SMA Ya Jadi Kan Kalau Kalian Tahun Ketiga Tahun Tahun Kedua Tahun Kedua Berarti 20 An Bener Kelahiran Tahun Berapa 20 Ya Sama Usia 20 An Masih Ini Ya Usia 20 An Masih Pengen Senang Senang Gitu Ya Masih Pengen Nyantai Kan Coba Misalkan Anda Seusia Anda Ini Jadi Presiden Pasti Anda Shock Kan Kaget Ya Itulah Yang Terjadi Pada Pada Si Ini Muawiyah Bin Yazid Jadi Beliau Tidak Mau Jadi Khalifah Dan Kebetulan Juga Beliau Kena Sakit Sakit Lumayan Parah Yang Kemudian Beliau Tidak Mau Keluar Kamar Nah Biasanya Khalifah Itu Salah Satu Kebiasaan Khalifah Adalah Jadi Imam Di Ibu Kota Baik Muawiyah Ali Usman Abu Bakar Semua Jadi Imam Sholat Nah Ini Muawiyah Ini Gak Mau Keluar Gak Mau Jadi Imam Sholat Sampai Ketika Pintu Dibuka Beliau Sudah Meninggal Jadi Ada yang Meriwayatkan Beliau Hanya Jadi Kholifah 40 Hari Ada yang Mengatakan 3 Bulan Pokoknya Beliau Ini Bisa Dikatakan Kholifah Paling Singkat Dalam Sejarah Bani Umayyah Ada Dua Yang Sangat Singkat Pertama Beliau Nanti Satu Lagi Itu Namanya Ibrahim Ibrahim Bin Walid Nanti Beliau Ini Dialah Yang Membunuh Sepupunya Yaitu Si Yazid Bin Walid Sorry Yazid Walid Bin Yazid Itu Dibunuh Oleh Beliau Ibrahim Bin Al Walid Kemudian Beliau Wafat Dia Mengatakan Karena Penyakit Ini Matinya Wafatnya Karena Penyakit Juga Mu'awiyah Bin Yazid Nah Karena Mu'awiyah Bin Yazid Gak mau Jadi Khalifah Meninggal Di Usia Muda Maka Gak Ada Khalifah Lagi Jadi Beliau Wafat Tanpa Menunjuk Pengganti Dan Beliau Sempat Ditanya Allah Tastakhlif Apa Kamu Tidak Meninggalkan Pengganti Apa Kata Beliau Beliau Bukannya Menjemput Nama Tapi Beliau Malah Mengatakan La Ajid Min Hazil Khilafah La Ajid Halawata Min Hazil Khilafah Ila Marorotah Saya tidak merasakan Kenikmatan sedikitpun Dari Khilafah ini Kecuali Saya merasakan Kepahitan Kata beliau Jadi mungkin Dari situ Beliau Benisiatif Tidak menunjuk Pengganti Cuma Kalau tidak Pengganti Kan Nanti Jadi Chaos Kacau Nah Maka Siapa Khilafah Setelah itu Setelah itu Maka Khilafah Yang sah Adalah Abdullah Bin Zubeh Tidak Ada lagi Selain Beliau Yang Dibayat Oleh Umat Islam Sebagai Khilafah Maka Setelah Wafatnya Kedua Khilafah Tersebut Yazid Yazid Dan Mu'awiyah Nanti Abdul Bin Zubeh Dia Berpidato Di hadapan Pasukannya Bani Umayah Apa Kata beliau Aku Khilafah Yang sah Tidak ada Khilafah Selain saya Kata beliau Anda harus Membayat saya Kata beliau Cuma Nanti Orang-orang Bani Umayah Gak mau Membayat langsung Mereka Mencaratkan Oke Kami Bayat Tapi Anda harus Dibayat Sama orang Syam Baru Anda sah Jadi Khilafah Cuma Yang saya Baca Di referensi Lain Gak ada Disini Itu Abdullah Bin Zuber Malah melakukan Suatu Politik Yang merugikan Apa yang beliau Lakukan Beliau Mengusir Para Keturunan Bani Umayah Dari Madinah Beliau Usir Termasuk Salah satunya Abdul Malik Bin Marwan Marwan Bin Hakam Itu beliau Usir Di Marwan Bin Hakam Bersama keluarganya Jadi Marwan Bin Hakam Anaknya ada dua Yang sangat terkenal Yaitu Abdul Aziz Dan Abdul Malik Ini dua-duanya Sekeluarga Borongan Boyongan Ke Ke Syam Nah Kenapa beliau Mengusir Bani Umayah Dari Mekah Madinah Tentunya Karena beliau Takut Akan ada Konspirasi Di antara mereka Karena juga Umat Islam Kan masih Cukup Fanatik Kepada Bani Umayah Tapi itu Nanti menimbulkan Kegagalan Politik Di masa depan Seperti Kita pernah Tahu Bahwa Nanti Bani Umayah Mereka Bermusyawarah Di Syam Di satu kota Dekat Palestina Mereka Berkumpul Di situ Perkumpulan Rahasia Yang mereka Membayat Kolifah yang Baru Sebagai Pengganti Muawiyah Bin Yazid Ya Kolifah tersebut Adalah Marwan Bin Hakam Inilah yang Membuat Nanti Sejarah Merubah Jalannya Bahwa Kepemimpinan Khilafah Pindah Dari Bani Sofyan Keterunan Abu Sofyan Pindah Ke Bani Marwan Bani Hakam Keterunannya Hakam Dan Dan Nanti Justru Yang Lebih Banyak Adalah Kolifah Dari Keluarga Marwan Ini Jadi Kalau Ada 14 Kolifah Bani Umayah Yang Dari Bani Sofyan Hanya Dua Eh Tiga Mu'awiyah Yazid Mu'awiyah Sisanya 11 Kolifah Dari Keterunannya Marwan Bin Hakam Cuma Memang Kepemimpinannya Marwan Nanti Itu Dia Masih Dalam Situasi Pecah Jadi Ada Dua Kolifah Yang Sama-sama Dibaiat Dan Sama-sama Kuat Yaitu Abdullah Bin Zuber Dan Juga Marwan Bin Hakam Cuma Memang Kalau kita Lihat Dari karyanya Soyuti Ini Kita bisa Membaca Bahwa Beliau Enggak Mengakui Kepemimpinan Marwan Bin Hakam Kenapa Karena Marwan Bin Hakam Ini Beliau Dibaiat Setelah 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 Abdullah Bin Zuber Jadi Beliau Enggak 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 Memang Kalau ada Dua Kan Salah Satunya Pasti Ada Yang Paling Kuat Ada Enggak Maka Dari Situ Akhirnya Nanti Marwan 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 Jazira Arab, itu dikuasai Abdullah bin Zubair jadi mungkin bisa dikatakan 60-40% lah, 60% Abdullah bin Zubair 40% Marwan bin Hakam sampai kemudian Marwan wafat, jadi Marwan ini tidak lama beliau jadi kholifah dari tahun 64 sampai 65 Hijriah tahun 65 beliau mewasiatkan khilafah kepada anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan sebenarnya kalau Anda baca, sejak wafatnya Muawiyah bin Yazid